Halo si lovers ketemu lagi dengan channelnya si Muni kali ini kita akan membahas cat terakhir saya miliki ini adalah Templar waktu itu saya bermain Templar sampai dengan level 216 jadi temen temen yang lagi ngebangun chart baru lagi mumpung ada event ya Nah mungkin kalian lagi coba ngebangun seorang price jadi ini saya coba isi beberapa hal yang sangat penting nih HP dan HP ya cuman memang karena SP nya terbatas jadi seorang Templar ini udah jelas dia nggak mungkin untuk ambil skill party secara maksimal ya jadi dia lebih ke arah solo farming juga jadi buat temen-temen yang mungkin lagi ngebul Templar kayaknya sih lebih enakan sedikit dibikin hybrid ya jadi sistemnya setengah setengah gitu loh antara status juga skillnya nah ini skillnya yang skill-skill selain party ini sesuai syarat aja ya jadi saya pun coba apa nge-aplikasiin apa yang sudah saya pernah pelajari gitu sebelumnya juga kan ada saya bikin untuk status Templar ya di episode berapa lah saya lupa bisa bisa di cek aja di playlist skinnya ini ya sil bod nah itu saat itu masih levelnya dibawah 200an aku lebih cenderungnya kena untuk ini ya untuk damage jadi waktu itu saya memang equipnya juga nggak terlalu banyak nggak terlalu nggak terlalu bagus ya nah ini kebeneran saya coba perbaiki mumpung ada riset gratis nah jadi untuk skill partinya saya tetap ambil biar biar bisa party joinan untuk ke Sagetower nih sama temen temen bagusnya sih pakai partnernya berdua itu temennya pakai Knight ya kalau enggak kena juga jerg itu lebih hebat lagi lah dijamin bakal enaklah untuk ngebossingnya jadi ini ada skill rest juga saya ambil terus default juga ya ini lumayan lah enggak 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 terlalu cacat juga kalau dimaksimalin ya dan ini tergantung dari senjata kita si default ini untuk skill speednya ini ya cuman level 1 dan yang pasti si akurasi lah kurasi sama ini apa namanya party define jadi pas aja SP nya di level 216 ini untuk jam pertama ya dari seorang price nah ini sedangkan nanti skillnya Templar ini cuman ada 226 untuk ininya experience pointnya ya nggak mungkin lah saya ambil untuk skill-skill tambahan ya ini hanya untuk racun yang penting sih untuk combo sebenarnya jadi dia kelebihannya setelah selesai monsternya mati itu darahnya diambil gitu loh pindah jadi nyaris saya mainin Templar ini nggak pernah ngisi pot merah ya paling habisnya pot biru jadi kalau bisa nanti di skill statusnya itu naikin aja untuk nambahin AP ya dan maksimalnya juga saya belum bisa dapet nih santuari dan gospel katanya itu wah edan banget lah jadi mungkin saya perlu leveling juga enak sih pakai ini untuk autis main santai di beberapa map lah nah terserah kalian maafnya yang jelas ini loh skill yang saya punya mungkin teman-teman ada yang lebih bagus lagi biasa aja sharing langsung komentarnya nah saya pun enggak terlalu enggak apa enggak terlalu Hai penerti banget lah untuk masalah sistem solo farming gini ya tapi yang saya pernah lakukan ya kita antara Hai nyatuin skill price dengan Templar ya seperti ini Oke udah ya tinggal ini skill apa ya Oh udah ding tinggal status ini di status kita ini ada 650 poin Bro nah banyak yang bilang equipnya pakai equip Magic strengthnya disesuaikan aja Oke saya udah coba diratain ya sisa poinnya 165 saya isi strength intelligent dan stamina intelligent dan stamina 200 200 strengthnya mungkin nanti kita akan tambahin sambil berjalan saya harus coba dulu farming bro dengan kapasitas armor yang apa standar lah ya jadi bukan XG tapi saya cuma pakai G ini pun dapat bikin maksa dan senjata Templar level 200 karena yang level 180 DG nya kebuang dulu oke ini tinggal kita bikin shortcutnya sebenarnya sih kalau temen-temen yang pernah eh barang party sama saya ini pernah ngebunuh ubur-ubur berdua ya jadi waktu itu saya pernah coba tester juga sama temen seorang jerks nah ini eh skill shortcutnya jadi saya sih tetap sih pakai combo ya karena untuk skill hitter ini Hai eh apa namanya skill damage-nya Hai udah sangat rendah mungkin karena senjata saya juga kan enggak terlalu bagus ya tapi kalau untuk combo ini udah maksimal udah keren lah untuk combo jadi kita tes aja nah ini kan apa pengaruhnya begitu ditambahin dengan penambahan intelijen intelijen otomatis emotech naik ya tuh jadi 1056 nah ini kita coba lagi keluarin skillnya jadi ternyata benar karena kata temen-temen yang udah jago banget main Templar itu ternyata memang intelijen itu penting dan jangan terlalu besar eh jangan terlalu rendah dibanding strength strength itu hanya sebagai syarat biasanya nah akan nambahnya lumayan bro ditambah 50 doang naiknya juga lumayan hampir 30 poin ya coba akurasi nah akurasi juga nambahnya lebih dari 30 poin dan strength yang strength cuman inilah wakti define ini cuma nambah 15 poin tapi kalau untuk apa namanya terus HP HPnya habis nah ini gede-gede tes HP ya enggak berubah lah HP Aduh kurang ya enggak nyampe 20k Hai nah iya bener enggak nyampe ini enggak ngaruh bro jadi kalau HP dan HP dari intelijen enggak ngaruh mungkin karena skillnya itu loh udah mentok untuk yang HP cuman yang HP harusnya bisa nambah lagi tapi enggak cukup Hai nah kita coba naikin lagi harusnya ya intelijennya nah ini ini loh ada equip m-attack nah walaupun gak SG ya tapi yang penting dia nambah m-attack sama saya punya Oke oke mau jauh ya naiknya 50 lebih ke 70-an nah ini apalagi ya udah nggak usah pakai poset ini paling buat heal jadi sebelumnya sebelum tempur ya pakai dulu equip magic ya coba kita tes untuk apa untuk defense ya depan ini sebelum tadi 1050 wuh lumayan ya tambahnya 15 poinan Hai nah ini baru berasa akurasinya naik tinggi tuh ama party define force 355 wah lumayan lah ya itu karena naik m-attack-nya hampir 180 poin ya ini bener untuk statusnya tetap ya kalau punya equip yang SG apalagi lebih ngeri lagi untuk setnya ini loh magic set m-attack aja kalau Templar berarti nanti dan nantipun untuk saat kombo juga karena dia punya critical tadi di status sudah dimaksimalin eh bukan di status ya di skill dimaksimalin untuk kombonya ya pastilah itu enggak akan terlalu ngaruh ngaruh banget kalaupun pakai equip armor yang attack ya Hai Oke ini kita habisin aja lah sisanya nanti tinggal untuk intelligent cuma dimaksimalin 300 300 ya kayak sisa 65 poin nanti buat jaga-jaga takutnya kalau mau ngeboss kalau stamina kurang saya masukin semua Oke defense 119 274 tuh lumayan tuh gede kurasinya ama 614 pin 354 ya ini kayaknya ini setelannya udah pas tinggal kita coba aja nanti untuk farming nih 65 poin masukin gimana ya harusnya sih masukin Agility ya tapi nanti aja lah kita tester dulu aja untuk farming karena ini belum maksimal harusnya sih dia pakainya ini apa namanya eh apa namanya senjatanya juga harusnya yang udah plus 9 Bro saya enggak tahu kenapa senangnya disikara ya anteng soalnya jarang jarang sampai mati lah walaupun kadang lag ya cuman saya enggak 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 apa enggak sempet mainin lama-lama sekarang tuh ya secukupnya aja waktu oke kita coba ngelawan dulu nih si GP spital giant beetle oke nah ini setelan untuk attacknya masih seperti dulu kayaknya nah skill itunya pun nggak terlalu kuat ya tapi lumayan ini kalau di combo in waduh mantap loh kan ini pasnya berdua jadi sistem healing kalau ngebossing tuh bareng temen seorang lah gitu dia buat tb-nya ini alot nih sebenernya ini momon earth gitu jadi hati-hati kalau kalian ngelawan momon earth ini aduh elemen tanah mah tapi nggak sekeras elemen kayu ya elemen kayu hati-hati juga ketemu elemen kayu nah loh enak sih nggak ngalamin ngisi pot nah ini dia ini sebenernya si Goliath ini pertama saya belajar nyonyor juga karena salah skill waktu itu V sekarang udah tahu jadi sistemnya ya udah tinggal ini aja apa namanya pakai settingannya emotex juga sebenarnya enggak akan terlalu ngaruh banyak ataupun enggak terlalu bocor sih kalau pakai combo karena setiap satu monster yang terbunuh itu pindah HPnya ngisi itu kan penuh lagi ya gitu lah pokoknya kalian pasti tahu untuk skill yang ini ya lumayan bro pada saat terdesak ini bisa dipakai skillnya ya kan lumayan tuh cuman 40 oke lanjut masuk gua kayaknya cocok nih nah balik lagi ini video pertama video kedua juga tetap ya saya senangnya main kesini saya tadinya rencananya pengen nge-nempah G16 bro makanya cari disini manualnya ada di lantai dua eh di lantai tiga ya cuman nggak tahu ya ini kan si silbode ini walaupun di nggak nggak juga datangnya enhon udah jelas ya ngeliatin banget untuk pay to win bro sebagian orang bilang gitu cuman untuk pemain-pemain yang santai sih ya nggak jadi masalah ya mau dagang apa ke gm-nya ataupun perusahaannya yang jelas sih menikmati permainannya aja cuman memang untuk sistem nempak ataupun kapasitasnya dari seorang krapen udah nggak terlalu ini nggak udah nggak terlalu seru lagi buat dimainin jadi enaknya memang ini suruh farming suruh hunting menjelajah map gitu terus kalau untuk cari drop-an ya lumayan lah ini agak lama juga untuk drop-drop yang rare ya saya belum pernah denger lagi informasinya rata-rata sih main-main dapat cari barang-barang rare tuh dari main Monopoly aduh ini agak lag ya kalau skillnya selain yang nyerang itu skill Templar itu rata-rata racun sih bro mungkin ada yang udah petran sih udah jago banget sih mereka udah pakai pakai pada pakai skill ini hiternya karena ekwipnya juga udah lengkap lah full xg gitu kalau yang punya ekwipnya kayak saya gini ya cacat lah atau standar gitu ya udah statusnya sama ini kayak yang saya pakai lumayan buat main sendiri mah enak nah ini jangan sampai salah ya untuk ngelawan momon fisik senjata level 150an saya pakai dari si Wilson karena yang 180 nya kebuang ya elemen tuh kan damage nya tapi kalau nggak pakai elemen senjata wah selesai sudah lawan fisik tuh nyonyor lah bro halu plek ampun wah itu ada yang mati nah ini solaris solaris sedih banget ya pakai solaris lumayan lah udah dicolok elemen mati ngapain sih ngelag ya bro kasian banget ini nanti saya kasih info kalau yang baru main belum tau kombonya yang 13 hit yaitu ya nanti di deskripsi video ini ada mayat oke thank you banget udah nonton sampai jumpa di episode selanjutnya kayaknya kita akan bernostalgia kembali di silb.od selamat menikmati untuk event-eventnya sampai jumpa jangan lupa check my video yang lainnya bro see you